Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore rekan-rekan media dan seluruh teman-teman yang sudah datang pada sore hari ini Saya sebagai kuasa hukum Sandi Tepiwa ingin memberikan informasi bahwa Sandi hari ini bebas dengan putusan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi kami yaitu menjadi 1 tahun 6 bulan yang putusan PN mengatakan bahwa Sandi ini bebas 4 tahun sehingga saya menunjukkan tingkat banding dan kasasi dan berhasil Mahkamah Agung memberikan putusan menjadi 1 tahun 6 bulan sehingga pada hari ini Sandi bebas ya dengan program asimilasi dari Kementerian Keputusan dan HAM sehingga menjadi 1 tahun 5 bulan Akhirnya permohonan kita, doa kita, doa ibunya yang selama ini meminta Sandi untuk direhab dikabulkan itu kami dapat kami ditolong oleh Andre Sebenarnya tadinya keputusan dari pengadilan itu 4,6 bulan tapi karena Sandi bilang ada Pak Andre yang bisa bantu dia makanya kita mengajukan banding dari Mahkamah Agung mengabulkan Tadinya dari 4,6 tahun menjadi 3 tahun tapi kita berusaha, Mas Andre khususnya untuk fight lagi dari 3 tahun turun menjadi 1,6 dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung 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 seperti ini ya, yang akhirnya sangat melegakan saya dan akhirnya memang, ini lah, kemah ini kan para, kalau itu kan candu kemarin-kemarin ya dan memang, ini dikabulkan oleh saya, sangat, saya nggak tahu mau ngomong apa lagi tapi sekarang, ya nggak tahu saya mau berbicara apa lagi, tapi sekarang, banyak yang harus saya benahi dan saya harus menjadi lebih baik di tempat meminta maaf kepada semua yang lihat, fans saya juga minta maaf kepada semua teman-teman pers juga yang lain, mungkin kemarin pikir saya benar-benar bermanfaat ya Insya Allah, bisa jadi lebih baik lagi di depan, dan bisa bermanfaat dan sekarang saya juga bisa mulai memilih-milih yang namanya ikutan pergauluan dan teman-teman yang ada terus kita akan tahu namanya makna idul atal itu adalah pengorbanan dimana... pengorbanan itu... mengorbankan salah satunya adalah pengorbanan sampai idulnya itu yang belum bisa diterima oleh Sandi seperti itu, besar pengorbanan yang harus dimikulkan maksudnya harus ingat itu ya Sandi ya, pengorbanannya cukup besar, jadi perbaikannya juga harus... dan pesannya mamanya Sandi hanya satu, Sandi menjadi orang yang baik dan sayang keluarga dan adik gitu aja, itu udah dipesan, udah disampaikan Mas Sandi, Insya Allah Sandi akan amanah dan memang amanah mama terakhir pun ada mengucapkan gini mama gak mau minta apa-apa, mama jumpain kamu jadi anak yang baik jadi rencananya Sandi hari ini langsung diarah dulu ke makam kebunda mungkin besok paginya kami akan membawa Sandi ke rehabilitasi dia juga untuk lebih lanjutnya mungkin biar keluarga yang lebih mengetahuin Banyak, salah satunya adalah... nerimo harusnya nerima ikhlas ikhlas ya, maksudnya ikhlas itu kan gak bisa dijawab, maksudnya gak bisa diucapkan ikhlas itu juga maka kalau kita lihat ke belakang, oh itu namanya ikhlas artinya kita harus bisa menerima kondisi apa yang terjadi lagi kita dan pertama adalah mengampuni saya harus bisa mengampuni orang lain dan mengampuni diri saya karena kesalahan saya dan akhirnya saya mesti lego ke depannya dan mulai apa ya pelajar-pelajar sebelumnya yang saya ambil, ke depannya mesti bisa lebih baik dan saya kena, apa lagi ya toleransi menghargai satu sama lain dan yang satu lagi adalah bagaimana kita sebanyak-banyak menikmati berapa yang terjadi Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi ditekan ya tombol lonceng merahnya selamat menikmati